Prinsip dalam menafsirkan pasal itu bukan hanya gramatikal, tapi juga ada yang disebut dengan penafsiran sistematis. Meskipun B2B wajib menggunakan penilai. Kemudian perubahan status tanah dilakukan sampai dengan penetapan lokasi. Nah ini norma baru juga. Dulu sebelum uci minta ke banyak sekali pengadaan tanah bermasalah meluncur dari tahap perencanaan, persiapan, kepelaksanaan. Ternyata ada tanah wakaf, ada tanah kas desa, ada tanah milik intansi, ada tanah pertahanan berkelanjutan atau sekarang LSD. Semuanya ternyata perubahan statusnya tanah itu belum diurus. Boro-boro ngurus status tanahnya, komunikasi dengan para intansi tadi aja belum. Karena dianggap kantong kiri, kantong kanan. Sama-sama pemerintah dipikirnya kas desa kan. Wadahal prosedurnya panjang. Ada aturan tersendiri Permendagri nomor 1 tahun 2016. Yang prosedurnya harus membentuk perdes, harus ke bupati, bupati barulah minta izin ke gubernur, barulah pulih. Dan itu semua perlu koordinasi, perlu waktu, perlu penjelasan, perlu expose. Nah sekarang wajib diselesaikan perubahan status yang demikian itu sebelum atau sampai perlentapan lokasi. Supaya apa? Supaya nanti masuk di tahap pelaksanaan, BPN mau bayar itu statusnya udah clear, sudah bisa dibayar. Misalnya teman-teman tanah BUMN, miliknya PTPN misalnya. Digunakan, dibebaskan untuk apa? Tapak tower, kena misalnya kan. Sampai main aja pancang disitu. Ya ngamuk nanti orang PTPNnya. Itu kan aset dia, dia juga terikat dengan anggaran dasar di BUMN. Bagaimana ini ceritanya? Dongengnya gimana? Dia juga akan kena, maka harus diurus lah itu. Sampai dikeluarkan dari asetnya BUMN. Nah pengelurus-pengeluaran aset itu juga ada, tidak boleh melanggar ADRT-nya BUMN itu. Untuk kawasan berapa, tanggung jawab siapa. Sampai pada luasan tentu harus menteri. Jadi itu perlu proses. Nah ngurus-ngurus demikian inilah yang harus diselesaikan sebelum. Kalau begitu, belum enggak bisa. BPN nanti tidak berani melakukan pembayaran. Gitu loh mas. Akhirnya apa? Pengadat tanahnya macet. Tanah khas desa, belum diurus. Ya enggak berani, karena itu adalah aset abadi desa. Untuk sumber pendapatan, untuk menggaji aparat desa. Karena nanti kalau di penelokan tapi sepertinya belum diurus pak. Enggak akan bisa maju juga di BPN. BPN enggak berani proses, enggak mau. Ini izin-izinnya mana? Jadi nanti syaratnya pak, pada saat bapak sudah dapat penelok. Ini ada kawasan hutan, ada TKD, ada tanah pertanian berkelanjutan dan seterusnya itu. Selain DPPT, ya syaratnya masuk ke taplasan apa? DPPT, SK Penelok, berita acara persetujuan. Surat pernyataan sudah dipatok sementara bidang-bidang dan lingkar luar. Surat pernyataan duitnya sudah tersedia. Kemudian yang terakhir nanti izin-izin bila mana tanah-tanah ini ada yang memiliki karakteris khusus tadi. Itu semua diminta BPN. Kalau enggak ada, no way. Enggak mau, beresin dulu. Mundur dulu, mundur dulu. Beresin. Kalau udah clear semua, barulah BPN mau mempersesai tahap pelaksanaan. Nah, ini adalah maksud dari nomenklatur baru ini. Kemudian yang berikutnya, penentangan lokasi merantan tanah skala kecil oleh Bupati Wali Kota. Jangan dibaca hanya sampai sini. Ini adalah klunya saja yang di powerpoint ini. Nanti mengenai pembahasan pengandatan tanah skala kecil ada aturan mainnya lebih detil. Jadi, prinsip dalam menafsirkan pasal itu bukan hanya gramatikal, hanya perkata itu, tapi juga ada yang sebut dengan penafsiran sistematis di dalam melihat pasal itu. Artinya dilihat pasal sesuatu seluruhan. Bahkan regulasi yang lain apakah mengatur atau tidak. Jadi, enggak boleh misalnya teman-teman, oh pasalnya gini. Maksudnya baru dibaca pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Maksud dari penetapan lokasi merantan tanah selanjutnya oleh Bupati ini, bila mana pengandatan tanah itu skala kecil tapi diproses dengan tahapan. Kan pengandatan tanah itu ada dua. Kalau di bawah 5 hektare itu boleh pembelian secara langsung. Enggak usah menyusun proses DPPT, Penlock, dan seterusnya. Nanti diajibkan dengan akte notaris, barulah dibawa untuk disertifikatkan. Tetapi, bila mana tanah di bawah 5 hektare itu ternyata ada potensi penolakan-penolakan atau minta harga yang di luar batas kewajaran sebagai bergening. Dan akhirnya proyek teman-teman itu macet. Maka jika ada potensi seperti itu, sebaiknya diproses dengan tahapan. Empat tahap. Disusunlah dokumen penyanaannya secara sederhana. Tetap dicek KKPR-nya. Diproseslah semua, tahapan yang empat itu. Tetapi semuanya dengan spektrum yang sederhana. Karena kalau di atas 5 hektare, pertama wajib itu kepada Pak Gubernur, Bu Gubernur, barulah Pak Gubernur, Bu Gubernur kalau mau mendelegasikan ke Kabupaten Monggo. Jelas ya, konteksnya adalah itu. Nanti juga akan kita lihat di pasal yang terkait, meskipun B2B itu wajib menggunakan penilai. Tidak bisa langsung tawar-menawar. Karena apa ini? Nah ini sebenarnya ada sejarahnya. Nanti kalau nggak diatur ketentuan ini, nanti saling menekan, kan model juru pembas tanah ini kan macem-macem gitu kan. Nah itu nanti bisa merugikan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, jangka waktu berlakuan penilai lokasi sekarang ini menjadi 3 tahun. Dan bisa diperbarui menjadi 1 tahun tambahannya, yaitu menjadi total 4 tahun. Umur dari SK Penlock ya, kalau dulu hanya 2 tahun, dipermenjang 3 tahun, sekarang 4 tahun. Jadi katalah, kalau teman-teman yang ngarang menang tanah dalam cukup besar, dan budgetnya nggak cukup tahun itu, SK Penlocknya masih berlaku. Nah nanti kalau lewat BNN 4 tahun, ya start dari baru. Harus dari baru lagi, diurus yang baru. Karena kondisi lapangannya pasti sudah banyak berubah. gitu ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.